Nasiatin kazibatin khotiah Nasiatin ubun-ubun kazibatin pembohong Khotiah pelaku dosa Padahal yang berdosa itu kan tangan Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan Adalah otak depan Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak Orang bisa kena stroke ringan Itu makanya sujud kita itu mesti lama Allahu Akbar Subhanallah Rabbiyallahu ala bihabdi Subhanallah Rabbiyallahu Sampai darah itu turut Ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk Lepas itu kata lagi Kata darah itu apanya maksud kau ini Serius tak sembahyang ini Itu maka bapak ibu sehat-sehat segar-segar Padahal tugas di PTA ini berat Kenapa? Karena sujudnya sempurna Subhanallah Rabbiyallahu ala bihabdi Banyak orang sujud itu macam tempel pos Tuh capu, 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 capu Mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil Cepat dia buat Ini berpengaruh luar biasa darah ini Nauseatin ubun-ubun Kazibatin pembohong Khotiatin pelaku dosa Padahal yang melakukan dosa kaki Padahal yang melakukan dosa tangan Padahal yang melakukan dosa mata Padahal yang melakukan dosa telinga Yang melakukan dosa maaf kemaluan Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari Ubun-ubun Maka kalau khawatir handphone kita itu Disadap orang Di telpon Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun Maksudnya atas Jangan ubur-ubur Ubun-ubun inilah yang memerintahkan Itulah makanya ketika kita wuduk itu Yang diusap Kepala Ubun-ubun Masab syafi'i Ubun-ubun Saya kalau ceramah buka topi Itu tujuannya untuk memperhatikan langsung Yang kedua untuk ngasih tahu Saya tak gundul Yang gundul dia nanti singgul Tak ada niat ngomongnya ini Jadi itulah makanya Kepala itu diusap Dan ternyata Kata pakar otak Saya pernah didudukkan Satu majlis dengan pakar otak Kalau saya pakar Di bidang otak-otak Pakar otak Didudukkan sama saya Saya membahas ayatnya Dia membahas otak Kata dia Otak kita ni pak ustad Itu disken satu hari lima kali Ada alat skenernya Subhanallah Masya Allah Sama macam ajaran Islam Satu hari kita mensken kepala lima kali Subuh Zuhur Asar Maghrib Isha' Itu yang jamaah webinar Ada pun di PTA Tahajudnya Doa Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia Yang terhormat Yang luar biasa Jadi setiap saya mengatakan itu Itu bisa jadi doa Belum terwujud Jadi kalau saya berdoa Untuk saudara saya Dikirim Allah Malaikat Apa kata Malaikat Amin Kabulkan doa orang ini Walaka misluh Maka kau dapat sama Seperti yang kau doakan Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi pak ustad Apa pula yang merubah integritas kita Maka sesungguhnya segala yang kita makan Mempengaruhi cara berpikir otak kita Jangan heran kalau ada ketemu orang Isi otaknya kotor terus Gara-gara makanannya kotor Berefek ke kepala Makanya saya kalau diajak orang makan Itu saya tengok-tengok dulu orangnya Saya tengok Ustaz makan kita Aduh saya sibuk betul Saya mau Tak mau saya Kenapa? Saya tahu Ini paling-paling nasi kotak Ceramahlah saya di bank konvensional Saya kalau diundang ceramah bank konvensional Saya tetap datang Tapi makanan duit yang dikasih tak Kasihlah kueh kotak Saya sedang puasa sunat Balik dari ceramah Pas di bawah play over Azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar Begitu saya buka Oh lemper Mau dilewatkan Allah Mubarak Datang bisikan malaikat Haram Abdul Soman Apa kata setan? Halalkan dengan Bismillah Setan ini pandai Saya tahan Saya tahan Saya tahan Saya tahan Sampai jam ceramah maghrib Di Sakuntala Ceramah maghrib Sakuntala Blah-blah-blah-blah Buka puasa Baka air putih Allah Mubarak Nafim Wa Razak Tana Wa Kina Azab Benar Sampai Isya Habis Isya Tanya jawab Panjang pula Tanya jawab Lagi daripada pengajian Habis itu pulang Nanti enak nih Makan kerang rebus Di jalan Nangkah Sampai sudah turun Wah Ini Nampak sayalah orang Maaf Buta Jual kuaci Dia tanya Mau kemana? Mau pulang pak Gitu dia Dimana tempatnya? Jalan paus Dua malam Dua jam Habis Isya Pengajian Jam sembilan Jalan kaki Ke paus Paling tidak Dia jalan 30 menit lagi Saya tunda makan Saya bawa dia Ayo lah Saya hantar ke paus Saya hantar ke paus Saya kasihkanlah Kue kotak tadi Ternyata Jatah dia lah itu Berarti Ustaz kasih dia makan haram Tidak Karena itu Kepentingan umum Orang susah Ada penuntut Kita Mengambil manfaat Disitu maka Tak boleh Makanya Kalau ada Duit-duit haram Serahkanlah Ke Masalih Amma Yang dinikmati Jadi maksud Ustaz boleh kami Ambil haram Mana tahu Dah tak tertolak lagi Ada kadang-kadang Kondisi kita Begitu Ustaz kan Udah kita Tolak juga Ini kami Saya takut Merusak WBK Kata dia Sekali-sekali Tak apa Tak ada yang tahu Sudah payah Ambil lah Ambil Tapi berikan Untuk Masalih Amma Untuk buat WC Pakir miskin Anak yatim Dua Saya bersama Kawan-kawan Membuat Yayasan 35 orang Kawan saya Waktu sama-sama Di YIN Saya pernah Di YIN Pak Tahun 96 Kawan-kawan saya Di Al-Azhar 35 orang Kami buat Yayasan Datanglah Satu Waktu rapat Salam Ya Saya kurang setuju Kalau Yayasan ini Terlalu besar Sampai 35 Bagaimana Orang Kalau Berat Gemuk Payah Berlari Kita sulit Untuk buat Keputusan Saya bilang Justru Yayasan itu Kalau terlalu kurus Dilarikan Yayasan ini nanti Biarlah gemuk Kita musyawarah Biarlah berat Yang penting Kita bersama Akhirnya Kumpul 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 Bulan 12 Kemarin Kami menyantur Menyalurkan Santunan beras 26 ton Keliling Pekan Baru Termasuk Pondok pesantren Di Siak Ada yang dapat 600 kilo Pondok pesantren Anak yatim Dua fa Di tepi sungai Siak Tiap bulan Kami salurkan Saya khususkan Saya berada Di Pekan Baru Hari Jumat Sampai Sabtu Kedua Tiap bulan Jum'ah Khutbah Jum'at Habis Salat Jum'at Bagi-bagi Santunan Malamnya Iktikab Dari jam 2 Langsung Muhasabah Zikir Dan doa Pengajian Subuh Langsung Tanya jawab Supaya apa Supaya lepas Tanggung jawab Di hadapan Allah 12 kali khutbah 12 kali Iktikab 12 kali Solat Subuh Pengajian 36 titik Untuk Kota Pekan Baru Jadi Tak ada Alasan Orang Ngatakan Apa Abdul Somad Ustaz Terbang Inggap Lebih banyak Terbang Daripada Inggap 36 titik Untuk Tahun 2021 Dari Januari Sampai Desember Itu Untuk Kepentingan Bersama Jadi Kalau Nanti Ada Komen Di Instagram Di Youtube Ustaz Abdul Somad Kok Enggak Ada Pengajian Di Pekan Baru Kau Tak Datang Apa Ibu Yang Dibulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menjaga Bagaimana Jangan Sampai Nasiatin Kazibatin Khatiah